Non-judisial, pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dibentuk berdasar keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 yang pada pokoknya diskusi publik dan masalah-masalah yuridis serta masalah politik yang menyertai perdebatan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sudah berlangsung lebih dari 23 tahun penyelesaian secara yuridis sudah kita usahakan hasilnya seperti kita tahu semuanya untuk 4 kasus yang sudah dibawa ke Mahkamah Agung semuanya bebas karena memang bukti-buktinya secara hukum acara tidak cukup penyelesaian KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu juga mengalami jalan buntu karena terjadi saling curiga di tengah-tengah masyarakat sehingga juga itu tidak jalan oleh sebab itu Presiden mencoba dan memulai membuka jalan menyelesaikan kebuntuan ini dengan membentuk tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diminta melakukan pemeriksaan dan penyelidikan ulang terhadap peristiwa itu kemudian mencari kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya tim ini tidak meniadakan proses yudisial karena di dalam undang-undang disebutkan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 itu diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc atas persetujuan DPR sedangkan yang sesudah tahun 2000 diselesaikan mengalui pengadilan HAM biasa dan kita sudah mengadili 4 pelanggaran HAM berat biasa yang terjadi sesudah tahun 2000 dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan ditolak semua tersangkanya dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dikatakan pelanggaran HAM berat bahwa itu kejahatan iya tapi bukan pelanggaran HAM berat karena itu berbeda dan kalau kejahatannya semuanya sudah diproses secara hukum tapi yang dikatakan pelanggaran HAM beratnya itu memang tidak cukup bukti tapi oleh karena menurut pasal 46 undang-undang nomor 26 tahun 2000 pelanggaran HAM berat itu harus diproses diusahakan diproses ke yudisial, ke pengadilan tanpa ada daluarsa maka kami akan terus usahakan itu dan persilahkan Komnas HAM bersama DPR dan kita semua mencari jalan untuk itu jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non-yudisial bukan yang yudisial silahkan jalan yang kedua isu yang dulu rame misalnya masalah peristiwa 65 ada yang menuding itu untuk menghidupkan lagi komunisme dan sebagainya itu tidak benar karena berdasar hasil tim ini justru yang harus disantuni bukan hanya korban-korban dari pihak PKI tetapi juga direkomendasikan korban kejahatan yang muncul disaat itu termasuk para ulama dan keturunannya tidak benar juga ini misalnya mau memberi angin kepada lawan Islam karena dukun santet di Banyuangi itu yang akan diselesaikan dan disantuni oleh atas rekomendasi tim PPH ini semuanya ulama di Aceh itu semuanya Islam kenapa harus dikatakan bahwa ini untuk mendiskreditkan Islam untuk memberi angin kepada PKI itu sama sekali tidak benar karena soal PKI itu sudah ada tab MPRnya kami sudah sampaikan itu semua tadi kepada Bapak Presiden rekomendasi sosial, politik, ekonomi termasuk pendidikan HAM kepada keluarga besar TNI dan Polri juga sudah disampaikan nah untuk ini kami ingin menyampaikan laporan resmi ini kepada Bapak Presiden